Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang Pondok Santren Arnaudotul Hasanah Medan Sumatera Utara secara tingkat Santren Arnaudotul Hasanah sejak berdirinya tahun 1982 Pondok Santren ini diproyeksikan sebagai lembaga kaderisasi umat Untuk itu, Santri dan Santriwati mendidik dan dibina selama 24 jam Dalam konsep pengajaran dan pendidikan yang bersistem asrama atau kondisi Tetapi Arnaudotul Hasanah berpandang Bahwa pondok saja tidak cukup Pengajaran saja pun tidak lengkap Harus ada pendidikan yang menyempurnakan pendidikan Maka pondok Santren Arnaudotul Hasanah ini Diasatkan pada lima jiwa yang menjadi ruhnya Yaitu jiwa keikhlasan Jiwa kesederhana Jiwa berdikari Jiwa kekuat islamia Dan jiwa kebedasan Sesuai dengan nilai islami dan keberatan Namun demikian Pancajuan ini akan Benar-benar membutih Seandainya Ikuti dengan Boto atau Sia Boto Santren Arnaudu Hasanah Di acara fotonya Yaitu berbudi tinggi Kepada sehat Berputus mencabang luar Dan berpikiran Bebas Yang diakhiri Dengan Pertama Yaitu Lagi daripada itu Bagi lembaga pendidikan selama Apraudu Hasanah Memiliki Pancajangka Yang harus Benar-benar Deryalisan Yakni Pertama Pendidikan Dan Pengajaran Yang fokus Pada Empat inti Yaitu Masyarakat Hidup sederhana Tidak berparti Dan Ibadah Di Tolok Kemudian Kadalisasi Juga Tidak kalah penting Azar Pondok ini Tidak mati Karena Ditinggal oleh Para Pendidikan Pancajangka Terlanjutnya Pergedungan Mengisar Upaya Memberikan Perluang Perluang Yang mendukung Pendidikan Yang layak Bagi Para Santri Dan Sanjual Pancajangka Selanjutnya Fazal Ratul Yang itu Upaya Untuk Dapat Bertahan Hidup Dengan Suadaya Dan Suadan 1 2 3 2 3 6 7